Ada juga Sofialo Cuba, penasaran sekompak apa mereka, ini dia untuk anda. Panggung hiburan tanah air memang selalu punya cerita, termasuk tentang kisah para artis wanita yang kini telah memiliki anak yang sudah beranjak remaja. Dan ibarat pepatah buah jatuh tak jauh dari pohonnya, anak-anak para artis wanita tersebut, selain secara fisik kecantikannya menyerupai sang ibu, menariknya mereka juga mengikuti jejak karir orang tuanya. Karena memiliki sejumlah kesamaan itulah, mereka pun terlihat kompak satu sama lain. Tantang siapakah mereka, inilah lima artis dan putrinya yang sama-sama cantik, namun tetap kompak versi insert bagi. Menduduki posisi kelima, artis dan sang putri yang sama-sama cantik dan kompak, jatuh kepada pasangan Ina dan Valerie Thomas. Ya, ibu dan anak ini memang pantas disebut sama-sama cantik dan kompak, karena belakangan keduanya kerap tampil bersama di berbagai acara. Kecantikan yang dimiliki Valerie setelah beranjak remaja, memang kerap dijadikan tolak ukur bagi remaja seusianya. Itulah sebabnya dalam sebuah kesempatan, Valerie dengan didampingi kedua orang tuanya, melakukan sesi pemotretan untuk sebuah tips kecantikan. Ya, bagi Ina maupun Valerie, kekuatan hubungan emosional yang terjadi selama ini, mereka akui salah satunya terjalin lewat minat terhadap dunia fashion yang sama. Memang kedekatan kita tuh bukan karena, memang kita ini suka sekali dengan fashion. Kita suka sekali dengan berpenampilan keren gitu, kita suka sekali dengan hidup sehat dan alami. Jadi, awal-awalnya untuk menanamkan hidup sehat sama alami itu agak prosesnya agak panjang untuk anak-anak. Kayak misalnya saya harus kasih makanan dia yang sehat-sehat. Nah, pada saat dia menjelang dewasa, umur 16 tahun ini, mulai melihat bagaimana dia tuh harus mengurus dirinya gitu. Dia mulai mengenal yang namanya diet, terus dia mulai mengenal olahraga. Ini tips dietnya dari saya. Jadi, memang dia umur segini kan saya bilang sama dia, kamu nggak boleh diet, kamu harus cukup gisi dan segala macem. Pakarnya kan Daddy, Daddy tahu banget di mana dia tuh harus diet, tapi sehat, protein cukup, ada karbohidrat, ada apa. Karena dia umurnya kan masih segini, tapi dia kepengen ada yang menurut dia, aku kurang ini gitu. Jadi, saya bilang sama dia, kamu kalau mau tanya soal diet sama Daddy, kalau mama udah kurus dari sananya, jangan tanya mama-mama. Posisi keempat, jatuh kepada Titi DJ dan putrinya Stephanie. Perpisahan Titi DJ dengan Andrew Hollis Doherty pada tahun 2006 silam tentu menjadi sebuah pukulan berat bagi Stephanie, putri Titi dari pernikahannya dengan pria asal Amerika tersebut. Namun situasi itu tak berlangsung lama dirasakan oleh remaja 15 tahun itu. Bahkan, setelah ayah dan ibunya bercerai, Stephanie dan Titi yang sama-sama cantik terlihat makin kompak saja satu sama lain. Dan bukan sama-sama cantik serta kompak saja, kuatnya darah seni yang ada pada diri Titi kini mengalir kepada diri sang putri. Stephanie diam-diam memang memiliki talenta bernyanyi seperti ibunya. Atas hal itu, Titi pun sangat mendukung jika Stephanie ingin meneruskan jejak karirnya sebagai penyanyi. Tapi lebih kepada kita, deket aja, kita saling bercerita sama-sama lain gitu. Terus, ya deket lah ya. Tapi bukan anak manja. Dependent. Saya sih sangat mendukung, penuh, fully support. Selama, selama Stephanie serius gitu. Maksudnya gini, kalau Stephanie sudah sepertinya pengen marah ke musik, ya saya pasti peluisi poa. Misalnya, ya, apa namanya, aku mungkin, apa namanya, anaknya mama tadi, kita tuh, mama tuh lebih kayak gitu. Karena aku lebih suka yang kayak, misalnya, akustik, gitu-gitu yang lebih santai lah. Soalnya, bukan berarti, misalnya, ada seorang yang suka mama, suka lagi mama, terus pengen nyanyi sama aku, bisinya sama. Soalnya kan, apa namanya, mama sama aku, ya walaupun aku anak mama, tapi masih beda aja. Di posisi ketiga, Nola Bitri dan anak sulungnya, Naura, juga masuk dalam kategori artis wanita dan sang putri yang sama-sama cantik serta kompak. Kekompakan itu sempat rekam kamera inset pagi saat mereka tengah latihan bernyanyi dan menari beberapa waktu yang lalu. Dan bagi Nola, tentu bukan hal yang aneh, jika menyaksikan Naura di usian yang mulai beranjak remaja tersebut, sudah memiliki minat besar terhadap bidang seni. Karena mengetahui talenta Naura yang kuat dalam bidang tarik suara dan menari, Nola pun juga mendukung Naura menekuni kedua bidang itu. Aku sebenarnya, baru sendiri, tapi kamu salahnya, kayaknya salah mama kasih tahu. Nanti senang nyanyi, tapi kan untuk publik, untuk dia harus berhadapan sama orang banyak, itu pengalamannya belum banyak, belum banyak gitu. Tapi keinginannya untuk itu ada, ada gak sih, kamu kepengen masih nyanyi di datang? Pengen, pengen banget. Berada pada posisi kedua, Wulan Guritno dan Shalom, putri sulungnya dari pernikahan dengan Atila Shah, juga sama-sama cantik serta kompak. Lantaran memiliki persamaan fisik, tak jarang pula Shalom sering disebut-sebut memiliki kemiripan wajah dengan sang ibunda. Namun semakin kuat anggapan itu, Shalom yang pernah ditemui mengaku jika dirinya tak mau ambil pusing dengan anggapan itu. Bagi Shalom yang ia lakukan saat ini adalah, bagaimana ia bisa mengikuti jejak karir sang bunda. Hanya saja berbeda dengan yang lain, Shalom justru lebih tertarik menekuni karir di balik layar dan menjadi sutradara. Dia tahu kerjaan mamanya, sebenarnya dia juga udah mulai tertarik ya main sinetron. Sinetron gak kali ya, film atau apa. Tapi begitu dia tahu saya pulang pagi, tidur dua jam, dia mikir lagi kali ya, aduh kayaknya gak dirutih untuk gue kasihan juga ya gitu. Akhirnya dia mikir, kamu mau boleh gitu, tapi gak tidur ya gini terus habis itu kamu belajar, besok kamu masih ke kuala, mau gak? Jadi dia dari kecil saya ajarin nih pekerjaan jadi artis seperti ini, sutradara seperti ini. Dan dia mulai tertarik tuh kayaknya directing gitu, melihat papanya kali ya. Karena mungkin kayaknya, gak tahu deh, sekarang sih dia masih SMA, mungkin dia udah punya ketertarikan pasti, tapi kayaknya masih labil juga. Dan menduduki posisi pertama, artis dan putrinya yang sama-sama cantik serta kompak, jatuh kepada Sofiala Cuba dan Eva Celia. Hanya terpaut usia 22 tahun dengan sang putri Eva Celia, Sofiala Cuba tentu mulai berbangga memiliki seorang putri yang kecantikannya nyaris setara dengannya. Dan tak cuma sama-sama cantik saja, ibu serta anak ini juga memiliki ikatan batin yang kuat. Kendati keduanya sudah tak hidup bersama lagi, pasca Sofie dan Indra Resmana ayah anda Eva resmi bercerai pada tahun 1993 silam. Bagi Eva sendiri, sosok sang ibunda memang sangat istimewa di matanya. Pasalnya, walau sang ibunda kini sudah berusia 45 tahun, Sofie terlihat masih tetap cantik dan seksi. Itulah sebabnya sebagai putri, Eva mengaku sangat mengagumi ibunda tercintanya. Kita cukup, ini sih anak rumahan, kita sukanya dingin, ngumpul-ngumpul, ngobrol-ngobrol di rumah. Ya layarnya seorang ibu dan anak aja sih mbak, gimana ya saya jelasinnya. Gimana tanggapan tuh, gimana ya. Ya mungkin semua orang melihatnya seperti, oh ada yang lakar, tapi ya buat kita berdua ya kita ibu dan anak. Kita aja sih. Ya saya udah 23 juga, kan gak selama-lamanya 15 tahun. Memang semua anugerah yang tak teringgah bagi seorang ibu jika memiliki seorang putri yang memiliki paras cantik serta minat yang sama. Karena itulah sudah sepantasnya mereka bersyukur kepada sang pencipta yang memberikan anugerah itu kepada mereka. Ya ya ya, kalau saya ngobrol dengan para anaknya sih katanya mereka sangat bersyukur mempunyai mama yang hebat. Dan memberikan ilmu secara langsung pengalamannya selama ini di dunia hiburan. Jadi tampak seperti mendapatkan mentor ahli secara gratis dari sang mama ya. Oke mama, ayo dong mentorin aku. Terima kasih lima out mama kita pada pagi hari ini. Terima kasih telah menonton!